Pada sesi 8, kita membahas bahwa budaya atau nilai-nilai kolektif atau nilai-nilai bersama suatu masyarakat terbentuk melalui komunikasi interaktif antar manusia, komunikasi interaktif antara para anggota masyarakat itu. Seperti keperibadian perorangan, budaya masyarakat juga dapat bebas atau tidak bebas. Karena peradaban merupakan produk budaya, maka peradaban yang baik hanya dapat muncul dari budaya bebas, hasil komunikasi yang baik. Karena itu pendidikan, yang adalah salah satu bentuk komunikasi, memerlukan subjek yang bebas, membutuhkan pendidik yang membebaskan peserta didik. Pendidikan selayaknya bukan komunikasi satu arah dari pendidik yang sekadar menjejalkan materi pendidikan kepada peserta didik. Pendidikan yang baik, tidak menempatkan peserta didik sebagai objek semata, melainkan sebagai subjek dalam pembentukan, sebagai subjek yang masih membutuhkan bimbingan. Pendidikan seharusnya adalah komunikasi yang membina peserta didik untuk mengembangkan potensi fisik, akal, dan nuraninya. Nurani ya, disini paling penting nih. Pendidikan tanpa pengembangan nurani adalah pendidikan sadis yang memaksa peserta didik berada pada posisi masosis, membiasakan peserta didik menggunakan egonya secara berlebihan. Nah, masalahnya, bagaimana mendapatkan pendidik yang bebas dari masyarakat yang tidak bebas? Kepribadian pendidik, kan juga dipengaruhi budaya masyarakatnya. Sulit mendapatkan pendidik yang bebas di tengah masyarakat yang tidak bebas. Tetapi selalu ada orang-orang yang secara internal berjuang dan berhasil meningkatkan kebebasan dirinya. Orang-orang semacam itulah yang perlu secara berjenjang ditemukan dan direkrut suatu masyarakat sebagai pendidik untuk memperbaiki peradabannya. Jadi kesimpulan sesi ini, untuk memperbaiki peradaban, pemimpin masyarakat perlu secara berjenjang menemukan dan merekrut orang-orang yang sudah lebih bebas sebagai pendidik. Terima kasih telah menonton!